Namun perjuangan kami tak berhenti sampai di sini. Gagal. Jatuh. Penuh tantangan. Tapi kami tak pernah hilang semangat. Dengan terus berinovasi untuk hasilkan produk terbaik dengan sepenuh hati. Berkolaborasi. Berkreasi tanpa batas. Membangkan potensi. Menjadi cara kami terus berlari. Sejak tahun 2019, kami bertransformasi menjadi Paragon Corp. Yang berdiri dari Paragon Technology and Innovation, perusahaan lokal kosmetik terbesar se-Indonesia. Serta Paragon Global Inspirar sebagai perusahaan distribusi. Kami memiliki 41 distribution center. Yang berdiri dari 10 ribu Paragonian. Dan kami akan terus berkembang. Dengan area di center terbesar se-Indonesia, kami terus berinovasi menghasilkan brand-brand terbaik. Visi kami adalah memberikan kebermanfaatan yang lebih besar berdasarkan empat pilar. Dan kami membantu sesama untuk kelajuan indonesia. Mari membagi mimpi yang sama untuk terus bertemu, kolaborasi, membangkan potensi bersama Paragon Corp. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Selamat sore. Selamat sore, perkenalkan saya Andrian Syahbarmabi, yang akan memandu webinar UI CISE, Career, Internship, Scholarship, and Entrepreneurship Virtual Expo 2023. Selamat datang di UI CISE Virtual Expo 2023. Kickstart your career today. UI CISE adalah kegiatan ekspo tahunan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Karir Lulusan Universitas Indonesia, CDC UI. Di bawah Direkturat Pengembangan Karir Lulusan dan Kehubungan Alumni, bekerjasama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia, serta Career Lab sebagai platform teknologi informasi lowongan kerja. UI Career Internship, Scholarship, and Entrepreneurship Expo Maret 2023 berlangsung dari tanggal 6 sampai dengan 18 Maret dan diikuti oleh berbagai macam perusahaan ternama. Pada tanggal 17 sampai dengan 18 Maret, akan diadakan kegiatan secara offline di Balai Rung UI. Kegiatannya meliputi training, industri bootcamp, serta company talk, supaya peserta bisa mengenal perusahaan lebih jauh lagi dan mempersiapkan diri. Selain itu, UI CISE berkolaborasi dengan Career Lab. Career Lab adalah platform end-to-end career solutions yang memberikan dukungan kepada mahasiswa, fresh graduate, dan profesional muda untuk persiapan karir, mulai dari pembuatan dan evaluasi resum, kelas persiapan karir, serta lowongan kerja yang dikurasi untuk entry level. Career Lab juga mendukung puluhan kampus di Indonesia dengan career management platform untuk pusat karir dan mahasiswa. Info lengkap mengenai Career Lab dapat diakses melalui website careerlab.co. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor UI CISE Virtual Expo 2023, yaitu ada Bank Danamon Indonesia, dengan dukungan MUFG sebagai salah satu grup finansial terbesar di dunia. Bank Danamon memiliki kekuatan lokal dan keahlian global untuk memberikan layanan dan solusi keuangan bagi seluruh nasabah. Selanjutnya, ada PT Kereta Api Indonesia TBK, Paragon Technology and Innovation, perusahaan lokal kosmetik terbesar se-Indonesia yang menaungi brand-brand ternama seperti Putri, Wardah, Makeover, Emina, Carve, Labor, Diadev, Instaprofect, dan Kristalur. Selanjutnya, ada PT Semen Indonesia TBK. Dan juga kepada official media partner kami, yaitu ada Kompasiana, RTV, Detik Edu, Kata Data, Metro TV, Media Indonesia, Mediacom.id, Suarakarya.id, Narasi, Komunitas Narasi, Dahlia FM Bandung, RTC UI, Radio Universitas Taruman Negara, Radio Mercubwana, Jurnaba, Kabar Pulau, Pasbana, dan UNJ Entrepreneur Club. Baiklah, kepada seluruh teman-teman, sebelum kita memulai topik webinar kali ini, harap mengisi absensi dengan scan barcode yang tertera pada layar. Selanjutnya, topik webinar kali ini adalah How to Kick Start Your Career yang akan dibawakan oleh Kak Dwi Retno Soekarwati, selaku HRBP and Talent Acquisition Senior Manager, dan Kak Andrea Halim, selaku Agency Program Development and Quality Assurance Manager Manager dari FWD Insurance. Sebelum itu, mari kita panggilkan terlebih dahulu Kak Dwi dan juga Kak Andrea. Halo, Kak Dwi. Halo, selamat pagi. Halo, Kak Dwi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sesi hari ini. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai, Kak Dwi akan memberikan materi mengenai How to Kick Start Your Career. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan layar, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, saya ingin memastikan bahwa teman-teman yang ada di sini sudah mengetahui FWD itu perusahaan apa. Mungkin boleh kasih reaction kalau teman-teman sudah tahu tentang FWD itu apa, dan aku akan nanti meminta teman-teman untuk memperhatikan video company profile FWD, karena sesudah company profile, kita akan ada sesi tanya-jawab untuk mengetahui sejauh mana sih, apa namanya, knowledge teman-teman tentang FWD. Oke, next boleh di-share. Terima kasih telah menonton! 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 Aku mau tahu nih, teman-teman tadi kan pasti sudah menyaksikan video dan menyimak informasi-informasi apa aja sih yang ada di dalam video company profile FWD. Sebelumnya aku akan mengulangi dulu informasinya ya, kita di FWD itu berfokus pada kebutuhan nasabah sehingga dengan didukung dengan teknologi dan menawarkan asuransi yang berbeda. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah mengetahui bahwa FWD dihadir pertama kali di tahun 2014 dengan tagline kita yang membawa tagline bebaskan langkah, kita celebrate living, dan kita juga adalah asuransi pertama yang memberikan proteksi untuk olahraga ekstrim. Nah, FWD sendiri ada di 10 negara, tadi seperti yang teman-teman sudah lihat, FWD ada di Indonesia tentunya, dan juga ada di Singapura, di Malaysia, Kamboja, Filipina, Filipin, Hongkong, Macau, Jepang, dan Vietnam. Jadi teman-teman FWD ada di 10 negara dan kita kuat di Asia. Jadi kalau teman-teman tanya bahwa FWD mengusung menggunakan digital sebagai enabler untuk bisa merubah cara pandang masyarakat tentang asuransi, namun kita juga memastikan bahwa servis kita itu adalah menggunakan atau menggunakan human touch, di mana kita put our customer at the center. Jadi kita memastikan bahwa nasabah yang merasakan experience dengan FWD merasakan pengalaman yang berbeda dengan digital sebagai enabler. Oke, nah aku memastikan nih teman-teman menyaksikan atau teman-teman memahami video yang tadi sudah disampaikan tentang FWD. Nah, aku juga mau memastikan bahwa di FWD itu kita saat ini ada 4 kanal distribusi untuk channel penjualan, yaitu agency, bank assurance, corporate care, dan digital. Dengan value-nya FWD yaitu CIPOC yang merupakan singkatan dari commitment, innovative, proactive, open, dan caring, untuk bisa memastikan semua karyawan yang ada di FWD untuk bisa mendeliver visi FWD, yaitu changing the way people feel about insurance. Atau bagaimana merubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. Nah, aku mau memastikan nih, boleh teman-teman jawab di chat untuk pertanyaan yang aku sampaikan, karena akan ada hadiah dari FWD untuk teman-teman yang bisa menjawab dengan benar. Oke, pertanyaan pertama, FWD hadir di sedih 10 negara di Asia, aku mau minta 5 negara saja, dan yang benar tercepat akan mendapatkan hadiah Yogamet dari FWD. Yang bisa jawab, langsung jawab di chat ya. Wah, belum ada yang jawab nih. Mungkin hadiahnya kurang menarik ya teman-teman ya. Halo? Oh, suaranya tidak stabil. Oke, sekarang boleh. Oh, chatnya disable. Boleh minta tolong teman-teman dari UI untuk bisa, teman-teman bisa chat di kolom chat? Oh, ternyata udah banyak mungkin yang mau jawab, tapi karena disable, teman-teman belum bisa jawab ya. Teman-teman dari UI, moderator. Baik, untuk teman-teman yang ingin menjawab, mungkin bisa melalui chat box Q&A ya. Oke. Oke, sambil berjalan, nanti ini pertanyaan, hanya ada satu pertanyaan, jadi nanti teman-teman yang bisa menjawab dengan benar, nanti kita akan menginformasikan hadiahnya dan mengirimkan hadiahnya kepada teman-teman di UI. Oke, next. Jadi, teman-teman, kita ingin sharing nih ke teman-teman bagaimana sih teman-teman sebagai, apa namanya, teman-teman yang baru saja lulus atau teman-teman yang baru akan memulai karirnya untuk bisa kick, how to kick, start your career. Jadi, bagaimana kalian bisa mempersiapkan diri kamu untuk di masa depan. Oke, next. Step pertama yang pasti kalian sudah harus lakukan adalah memastikan CV kalian update atau kalian sudah memastikan bahwa semua informasi-informasi yang penting terkait diri kamu, terkait skill kamu, terkait capability kamu itu semuanya sudah ada di dalam CV. Nah, pastikan juga ketika kamu membuat format CV, CV-nya itu saat ini yang saat ini sedang banyak dilakukan adalah format CV ATS atau aplikan tracking system. Jadi, ATS friendly. Jadi, pastikan semua informasi yang teman-teman capture di dalam CV itu satu sudah sesuai dengan kebutuhan, yaitu ada informasi terkait capability, ada informasi terkait apa namanya, pengalaman teman-teman. Kalau teman-teman belum memiliki pengalaman, kalian bisa memasukkan informasi terkait apa namanya, terkait internship, terkait program magang, atau terkait informasi terkait pengalaman kamu mengorganize sebuah acara di dalam organisasi. Kenapa hal itu penting dimasukkan? Karena dari situ kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana aktivitas kamu, bagaimana kamu dalam pengalaman kamu berorganize sesuatu. Nah, kalau CV sudah beres, apa sih yang perlu kamu lakukan? Yaitu, satu, kamu perlu, next, untuk mengoptimalkan rekrutmen channel. Rekrutmen channel itu apa aja ya, teman-teman ya? Kalau rekrutmen channel sekarang, sekarang mau memastikan bahwa kalian memiliki link-in. Jadi, apa aja informasi yang kalian bisa sampaikan di link-in, itu link-in itu layaknya seperti CV. Jadi, mulai dari informasi terkait pendidikan kamu, informasi terkait aktiviti kamu, apa sih, apa namanya, kemampuan kamu, itu bisa kamu sampaikan atau bisa kamu cantumkan di dalam link-in. Jadi, seperti CV yang kamu upload ke dalam ketika kamu melakukan proses melamar pekerjaan. Dan, ke satu, pastikan kamu juga aktif mencari informasi melalui company web. Jadi, kalau teman-teman sekarang lihat di company webnya FWD, ada beberapa tuh second position. Dan ketika teman-teman lihat di situ ada tombol apply to start, itu adalah berarti FWD menggunakan ETS atau ATS atau Applicant Tracking System. Jadi, pastikan aplikasi CV kalian itu sudah cukup ETS friendly. Nah, itu adalah tip and trick bagaimana kalian bisa mengoptimalkan rekrutmen channel. Dan kedua, ketika teman-teman sudah menggunakan link-in, dan terusnya tadi juga mengeksplor web karir website-nya sebuah company. Atau tadi sebagai saya contohkan adalah karir website-nya FWD. Apa aja sih yang sedang fight-kan saat itu? Pastikan teman-teman juga menggunakan atau memastikan dari sisi prosesnya sendiri, teman-teman nanti aware. Apa aja sih yang harus diperhatikan, satu, email-nya teman-teman. Apakah email-nya teman-teman aktif? Atau kedua, nomor WhatsApp kamu aktif juga. Jangan seuzon sama nomor-nomor yang tidak dikenal ketika menelpon kamu. Jadi, siapa tahu itu adalah nomor-nomor dari, apa namanya, rekruter. Atau ketika kalian mendapatkan message melalui WhatsApp, jangan langsung di-block. Pastikan kamu tahu dulu nih, apa sih konten yang disampaikan oleh orang yang memberikan message ke nomor WhatsApp kamu. Nah, itu pastikan juga tadi, apa namanya, channel kamu untuk email, terusnya WhatsApp nomor kamu itu semuanya aktif. Jadi, itu adalah step-step yang kamu harus optimalkan. Nah, untuk next-nya adalah, kalau kamu sudah mengirimkan atau sudah mengupdate CV, terusnya kamu sudah explore company saat ini, posisi yang vacant di sebuah company, pastikan kamu memastikan satu email yang dituju. Nah, ketika kamu proses mengirimkan, apa namanya, CV kamu dikirimkan ke sebuah email, pastikan sebutkan nama vacant position yang ada. Vacant position, contohnya adalah, apa namanya, digital graduate program. Nanti pastikan di situ ada nama kamu. Lalu, nama yang tertuju di email itu benar. Pastikan, dan menggunakan greeting ya teman-temannya, kenalkan diri kamu, background kamu di dalam body email. Lalu, ceritakan juga bagaimana, apa aktiviti kamu, kenapa kamu fit untuk bisa mengisi posisi yang vacant tersebut. Dan lalu, minta juga kesedihan waktu untuk mereview, dan proses interview. Pastikan juga, nama dan nomor handphone kamu, itu aktif seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau kamu menggunakan atau kirim ke career page, pasti baca semua instruksi dengan benar. Jadi, kalau teman-teman tadi membuka career website-nya FWD, terusnya ada how to apply, atau kalian harus meng-create dulu nih username, pastikan satu, create username, lalu, apa namanya, apply, menggunakan apply button yang ada di dalam, apa namanya, di dalam career website tersebut. Dan pastikan, baca semua instruksi dengan baik dan benar, tidak ada missing yang, poin-poin yang missing. Seperti, apa namanya, informasi terkait, contohnya ya, terkait karir aspirasi, terkait informasi, terkait referral, reference number, atau nama-nama, siapa yang bisa dihubungi. Oke, next. Nah, sesudah kamu apply, terusnya rekruter sudah mereview, dan rekruter sudah meng-invite kamu nih, untuk proses interview, pastikan dalam proses interview, kamu mempersiapkan diri dengan baik. Contoh mempersiapkan diri dengan baik adalah, bagaimana kalau kamu saat ini interview dengan online, pastikan satu, koneksi internet kamu itu bisa diandalkan ya teman-teman ya, karena kalau nanti koneksi internetnya tidak baik, akan rekruter tidak bisa mendapatkan informasi kamu dengan tepat, karena kemungkin karena ada, atau bisa jadi mood dari interviewernya sendiri, jadinya tidak enak nih, karena on-off, on-off. Jadi, satu, pastikan koneksi kamu baik, kedua, tempatnya, cari tempat yang memadai, tidak ribut, atau kalau kalian pilih coffee shop, pilih coffee shop yang tenang, tidak crowded ya teman-teman ya, atau tidak di dalam, di mall. Jadi, seakan direkomendasikan, teman-teman mencari tempat yang tenang, dan internet yang baik, sehingga nanti ketika proses interview berjalan, teman-teman akan bisa berinteraksi dengan rekruter, atau dengan interviewer dengan maksimal. Nah, setelah itu, pastikan juga dari, apa namanya, walaupun secara online, pastikan juga teman-teman appearance-nya, merepresentasikan diri teman-teman dengan baik. Kalau teman-teman ingin mendapatkan, apa namanya, di-perceive oleh rekruter sebagai orang yang, apa namanya, structure, orang yang mempersiapkan diri dengan baik, pastikan semua, yang tadi saya sampaikan, sudah disiapkan, dan pastikan teman-teman, appearance-nya, cukup, apa namanya, appearance-nya bisa mewakili. Artinya, dari gesture, dari penampilan, itu nanti akan terbaca, gitu loh, untuk rekruter bisa membacanya dengan baik. Oke, I think it is a show time, aku akan mengajak, kakak-kakak dari FWD, untuk bisa, membantu aku disini, karena, aku mau ngajakin mereka, teman-teman, untuk bisa melihat simulasi, gambaran singkat, dalam proses interview, dan aku bisa, kita akan memberikan contoh, yang direkomendasikan, dan yang tidak direkomendasikan. Kenapa? Supaya teman-teman bisa mendapatkan insight ya, karena, ini penting bagi teman-teman, untuk, yang akan nanti, banyak berlatih, untuk proses, untuk interview. Dan pastikan juga, ini salah satu, tips dan trik, sebelum, apa namanya, proses interview dilakukan, adalah melakukan latihan. Oke? Oke, aku akan panggil kakak Sinta, dan kakak Disti, untuk membantu aku, untuk kita role play, hari ini. Halo, Mbak. Oke. Oke, Disti dan Sinta, adalah, rekruter dari FWD. Jadi, diingat-ingat ya, namanya, namanya, Sinta dan Rasasti Ayu Disti, mereka adalah, tim FWD, yang melakukan, proses rekrutmen. Nah, penting banget juga, untuk teman-teman, ketika di link in, kalian, ketika melihat, apa, titlenya adalah, talent acquisition, atau, ketika ada, apa namanya, status, we are hiring, atau, ketika teman-teman, lihat hashtag, we are hiring, atau hiring, atau proses rekrutmen, pastikan, siapa sih yang post, nah, kalau misalnya, mereka yang post adalah, dengan title talent acquisition, berarti, mereka adalah PIC, yang di perusahaan, yang melakukan proses rekrutmen. Oke, aku mau simulasi, untuk bisa, memberikan gambaran, kepada teman-teman. akan ada tiga pertanyaan, yang common, yang paling sering nih, ditanyakan oleh rekruter, ketika proses interview. Oke, kakak-kakak sudah siap, belum nih? Oke, kakak Sinta sudah langsung nunjukin, saya yang tidak direkomendasikan, dan kakak disini adalah, yang direkomendasikan. Oke, aku akan mulai, pertanyaan pertama, oke, kakak-kakak, we would like to know you better. So, do you mind to introduce yourself? Oke, teman-teman, the interview, mungkin, interview itu bisa mungkin, dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika proses interview dilakukan, dengan bahasa Inggris, pastikan kalian juga ready, dengan menjawab dalam bahasa Inggris. Oke, sekarang, kita interview, kita mulai dengan bahasa Indonesia. Oke, kita ingin mengenal kamu, lebih baik nih, kakak-kakak, kakak-kakak semua. So, kita baru, kalian memperkenalkan diri kalian, supaya saya mengenal kamu lebih baik. Oke, kakak Sinta. Ya, terima kasih Mbak Dwi, atas pertanyaannya. Perlukan saya, ya Sinta, dari, merupakan, first graduate, dari FISIP Universitas Indonesia. Sebelumnya, saya punya pengalaman internship, sebagai human resource, di sebuah startup. Itu saja mungkin, pengalaman saya. Terima kasih. Oke, tadi kakak Sinta, adalah yang tidak direkomendasikan. Oke, sekarang kita dengar contoh, yang kita akan bisa melihat nih, contoh yang direkomendasikan. Silahkan kakak Disting. Oke, hawa, terima kasih banyak Mbak Dwi, atas kesempatannya. Pertanyaan sekali lagi, nama saya Disting, saya merupakan, lulusan dari Universitas Indonesia, jurusan psikologi. Memang untuk saat ini, mungkin saya belum, mendapatkan banyak pengalaman Mbak, karena, terima kasih Mbak Dwi juga gitu. namun, saya punya beberapa pengalaman magang, di sebuah perusahaan, waktu itu saya sempat magang, di perusahaan startup, sebagai HR admin. Di sana saya bertanggung jawab, untuk membuat, report bulanan, khususnya untuk tim rekrutmen, terus membantu, membuat, tim rekrutmen untuk sourcing, setelah scheduling. Selain itu, pada saat masa saya kuliah, gitu ya, saya juga banyak, mengikuti banyak keperlutian, contohnya ada, acara olahraga, di Universitas saya, di sana saya bertanggung jawab, untuk menjadi koordinatornya, terus saya juga, membantu untuk, membuat jadwal kompetisi, memastikan kelekapan dokumen, pesertanya, dan, sebagai koordinator, olahraga. Seperti itu saja mbak, pengalaman saya, semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Oke, oke teman-teman, jadi tau ya bedanya, kenapa Kak Sinta, tidak direkomendasikan, dan kenapa Kak Disti direkomendasikan. Kenapa? Karena, kalau dari jawabannya Kak Sinta, si rekruter ini, apa namanya, sangat mendapatkan informasi, yang sedikit sekali ya, karena, Kak Sinta hanya menginformasikan, namanya, dan dia lulusan dari mana, nah, ketika Kak Disti tadi menjelaskan, terkait memperkenalkan dirinya, kita bisa mendapatkan informasi, satu, Kak Disti itu lulusan dari mana, kedua, Kak Disti, apa namanya, intensifnya, di perusahaan apa, dan apa yang dia lakukan, itu tadi, Kak Disti menjelaskan, dia melakukan proses rekrutmen, apa namanya, membantu proses, dan ketika ada feken, apa yang dia, kesempatan apa yang dia dapatkan, selain itu, Kak Disti juga menginformasikan, bagaimana, ketika dia berada, ketika dia sedang kuliah, activity apa, atau, dia mengikuti kegiatan apa, dan, proses, ada, ada pengalaman apa, yang dia lakukan, untuk, dalam mengorganize, sebuah acara, jadi, dari situ, kita bisa mendapatkan, informasi yang banyak nih, terkait Kak Disti, jadi, interviewer, atau rekruter, mendapatkan, gambaran, di sini, anaknya aktif ya, dan bagaimana, resilience-nya dia, dalam menghadapi sesuatu, oke, itu tadi adalah, contoh satu pertanyaan, terkait, perkenalkan diri kamu, jadi pastikan, ketika kamu memperkenalkan diri, perkenalkan diri, dengan cara yang structure, dengan cara, bagaimana, dan kamu bayangkan, bagaimana, rekruter, mau mengenal kamu, itu pastikan, kamu, persiapkan diri, untuk, menjawab pertanyaan, tersebut dengan baik, lalu, pertanyaan kedua adalah, yang common, atau yang biasa, ditanyakan oleh rekruter, adalah, apa yang kamu ketahui, tentang FWD, atau, apa yang kamu ketahui, tentang perusahaan, yang ingin dilamar, nah, aku akan kasih contoh adalah, apa yang kamu ketahui, tentang FWD, oke, Kakak Sinta, oke, terima kasih Mbak Dwi, terkait FWD, sejauh yang saya tahu, FWD Insurance ini, merupakan salah satu, perusahaan asuransi di Indonesia, terima kasih, oke, pertanyaan, jawaban yang direkomendasikan, oke, baik, sebelumnya, saya, sempat membuka website, dari FWD, dan, sebuah mengenai saya, FWD itu merupakan, perusahaan yang bergerak, di bidang asuransi, dan, memang, lebih, common, digital insurance, gitu ya Mbak, karena di, website-nya pun, juga, menjual, produk-produknya juga, ada beberapa produk yang, dijual di, apa namanya, website-nya, dan, proses claim-nya pun, juga, sudah secara digital Mbak, mungkin itu saja Mbak, saya tahu, mengenai FWD, apabila ada yang salah, mohon maaf Mbak, oke, being honest ya teman-teman, nah, kenapa tadi, aku kasih, kenapa tadi, kakak Sinta tidak direkomendasikan, jadi, kakak Sinta tidak mau mencari, tidak mencari informasi, lebih lanjut tentang FWD nih, atau, perusahaan yang sedang di apply, sedang dilamar, nah, tapi kalau kakak disiti, dia tadi, keywordnya adalah, dia mencari informasi di website, karena sekarang, kalau kamu mau melamar sebuah perusahaan, pastikan satu, kamu mengetahui, perusahaan itu perusahaan apa, gitu ya, jadi, disitu terlihat, bagaimana usaha, dari, apa namanya, dari interviewer nih, kamu mempersiapkan dirinya sejauh mana, gitu loh, penting banget, untuk bisa mengetahui, perusahaan yang kamu lamar itu perusahaan apa, karena akan terlihat nih, satu, apakah juga, kamu sendiri, secara kompetensi, apakah kamu juga sesuai, dengan perusahaan yang nanti, posisi yang dicari oleh perusahaan tersebut, ya, oke, itu pertanyaan terkait, knowledge tentang perusahaan, lalu yang ketiga adalah, pertanyaan terkait tantangan, oke, oke, ini sangat common, kenapa pertanyaan terkait tantangan ditanyakan, karena, biasanya rekruter mau tahu nih, ketahanan, bagaimana, dari interviewer, interviewer, ketika menghadapi, suatu, masalah, oke, oke, kakak-kakak, bisa gak, kalian bercerita, atau bisa, kalian memberikan, memberikan pengalaman kalian, tentang tantangan, apa sih, yang kalian, rasa, kalian menurut kalian, tantangan yang paling berat, dan bagaimana kalian, menghandle, atau meng-overcome, tantangan tersebut, oke, kakak Sinta, oke, baik, terkait tentang tantangan, mungkin sebelumnya, saya pernah merasakan, sebuah tantangan, di pengalaman intern saya, di perusahaan sebelumnya, jadi memang, di sana ini, jumlah timnya, tidak terlalu banyak, jadi bisa dibilang, saya cukup kewalahan, dengan pekerjaan, yang saya pegang, apalagi terhitung, saat itu, saya merupakan, masih seorang mahasiswa, dan juga baru, di industri tersebut, makanya mungkin, itu merupakan, salah satu tantangan, terbesar saya, sejauh ini, oke, kakak Disti, oke, mungkin, tantangan terbesar, yang pernah saya alami, itu ketika, saya bagang pertama kali, di sebuah startup, kekerjaan duit, ketika itu, saya masuk sebagai intern, di situ juga ada, supervisor saya, dan juga, dua partner saya, yang, juga sebagai, spesialis di sana, setelah satu bulan awal, memang saya, banyak sekali, diajarkan, hal baru, terutama, mengenai rekrutmen, namun, setelah satu bulan itu, ternyata, dua orang, spesialis, di tim saya itu, akhirnya, memilih untuk resign, jadi, akhirnya tinggal saya, dan juga SPV saya, pada saat itu, hal ini, pastinya, menjadi tantangan, yang sangat besar, bagi saya, karena, pertama, saya di sana, sebagai intern, saya juga, baru menjadi, rekruter, masih banyak belajar, dan juga, pastinya, masih banyak sekali, error yang saya lakukan, di pekerjaan saya, namun, yang saya lakukan adalah, saya selalu, mencoba, untuk, list down, ya, apa aja nih, yang perlu saya lakukan hari ini, apa saja yang harus saya selesaikan hari ini, sehingga, saya bisa keep track, dengan, jadwal-jadwal saya, ya, gitu, untuk hari itu, untuk men-interview orang, atau men-offering orang, atau mungkin, on-boarding orang, gitu, jadi, itu yang saya lakukan, dan, setelah itu, akhirnya, karena SPV saya, melihat bahwa, kinerja saya, semakin membaik, hari demi hari, akhirnya, saya diangkat menjadi, karyawan tetap, pada saat itu, begitu mbak. oke, jadi teman-teman, tadi, sudah bisa melihat, ya, perbedaannya, dari kakak Sinta, dan kakak Disti, jadi, kalau kakak Sinta, hanya menginformasikan bahwa, kewalahan, kejadiannya banyak, gitu ya, tapi kalau kakak Disti, kan tadi menginformasikan bahwa, situasinya, kita mendapatkan gambaran, bagaimana situasi saat itu, yaitu, posisinya, kakak Disti adalah intern, atau kakak Disti, apa namanya, di tim rekrutmen, sedang tidak ada orang, terus, banyak sekali, tas yang menjadi, tanggung jawab, dari, yang ditinggalkan, dan kakak Disti, apa namanya, step up, dia bisa mengambil, apa namanya, role yang ada, dan dia bisa menunjukkan, dan bisa, menjawab tantangan, yang diberikan, dari lidernya, gitu loh, jadi, ketika ada, sukses story, juga dia sebutkan di situ, jadi, dia ceritakan situasinya, dia ceritakan, bagaimana kondisinya, dan dia ceritakan, hasilnya apa, hasilnya dia diberikan, atau mendapatkan, opportunity, menjadi karyawan tetap, jadi, itu sangat penting, teman-teman, ketika teman-teman, menyampaikan, apa namanya, informasi, atau menggambarkan, situasi, dan, apa sih, hasilnya, sesudah itu, jadi, si recruiter, atau interviewer, bisa mendapatkan, gambaran, ketahanan kamu nih, menghadapi, sebuah, atau menghadapi, suatu kondisi, gitu ya, oke, itu adalah contoh role play, nah, untuk memastikan bahwa, proses interview kamu itu, efektif, ada, kalau menurut penelitian, dari, mahrabian, itu ada, tiga item, jadi, empat, kalau secara 45%, itu, voice tone, voice tone, dan word, itu menjadi, faktor paling penting, selain body movement, jadi, kalau online, body movement, kadang-kadang, agak tersaruh ya, agak susah, untuk dilihat, tapi, yang pastinya, satu, harus, itu wajib banget, secara etikanya, adalah, kameranya mesti on, jadi, body movement bisa terbaca, gitu loh, eye contact, itu mesti ada, walaupun, online, pastikan mata kamu, tertuju ke, ke, kedua, adalah, terkait, word, dan voice tone, jadi, pastikan, stabil, kamu, tidak banyak, post yang, kalau itu, jadi, seperti itu juga, menjadi dasar, untuk, penilaian juga, untuk, dalam proses, interview, oke, oke, teman-teman ya, nextnya, adalah, pastikan, kalian juga, menunjukkan respect, dan mengapresiasi, karena apa, itu juga, adalah, kita, bagaimana, kita berinteraksi, respect, itu menjadi, value, jadi, bagaimana, dalam keseharian pun, kita juga harus, menunjukkan respect, jadi, dalam proses interview, respect itu, juga dilihat ya, teman-teman, seperti yang tadi disampaikan, oistone, atau jester, itu dapat dinilai, nah, kalau misalnya, dan satu lagi, ketika, kalau di, kalau kita di Indonesia ya, ketimuran, adat ketimurannya, biasanya, kita akan menyebut, dengan, embele, embele, kakak, atau mas, atau mbak, atau bapak, atau ibu, jadi, itu, bisa juga, sebagai, untuk menunjukkan, bahwa, kita respect nih, kita mengapresiasi, lawan bicara kita, gitu lah ya, oke, ini juga, item yang penting, untuk kamu bisa, menunjukkan, bagaimana, peribadian kamu, sebagai, calon, atau kandidat, yang, sedang melakukan proses interview, next, nah, tadi kamu sudah melakukan semua tuh, tadi, kamu sudah, memastikan link in kamu update, CV kamu terupdate, memastikan sebelum kamu, mengirimkan lamaran, itu, kamu sudah memastikan, satu posisi yang dituju itu apa, lalu, apa namanya, memastikan, apa namanya, dalam proses melamar, apakah CV kamu sudah, cukup, ITS, ITS friendly, nah, ketika proses interview kamu juga sudah, apa namanya, melakukan, menggambarkan diri kamu dengan baik, kepada, interviewer, maka, kalau sesudah seperti itu, prosesnya adalah, kamu mau dilamar oleh company, oleh company tersebut, atau oleh FWD, nah, pastikan satu, dari, dari proses yang ada, kamu itu membangun, reputasi, jadi, bagaimana, kompetensi kita, mau dikenal seorang, itu adalah, apa namanya, investasi jangka panjang, jadi, kalau kamu nanti mau dilamar, pastikan, kamu satu, build your reputation, juga, bagaimana kamu, membuild personal branding kamu nih, kamu ketika proses interview, kamu bisa, bisa mengkomunikasikan, visinya kamu, atau achievement kamu, tadi, seperti yang tadi, kakak disini sudah sampai, di dalam proses, kita, apa namanya, role play, dia menyampaikan, apa sih, yang project-project, yang dia dilakukan, aktivitinya itu, apa aja, dan bagi kamu juga, nurturing your network, jaga hubungan baik kamu, dengan, quote-unquote, adalah, interviewer, ataupun, ketika kamu proses internship, kamu saat ini, dalam proses internship, atau magang, jaga hubungan baik kamu, dengan, apa namanya, teman-teman yang ada, di perusahaan saat ini, kamu sedang magang, karena, ketika nanti, suatu ada, ada kesempatan, pasti, kita akan melihat nih, teman-teman yang, sudah membangun, atau sudah berinteraksi, dengan kita sebelumnya, atau networknya, sudah ada, di perusahaan tersebut, jadi, kalau teman-teman, memastikan, bahwa teman-teman, menjaga networknya, itu bisa, untuk, membangun, networking kamu, ke depan, lalu juga, kalian harus berpikir positif, dan menjadi, kind person, oke, next, kalau nanti, belum dapat, rezekinya, atau belum dapat nih, jangan baper ya, selaw, review, dan coba lagi, oke, itu aja, materi dari aku, karena, next, yang akan ada, kakak Andrea, yang akan membawakan materi, terkait, apa aja sih, yang penting untuk kamu, ketika nanti kamu, sudah memiliki penghasilan, oke kakak Andrea, halo teman-teman, maafin kakak Andrea, kalau sudah ngomong, suka, suka kelebihan, berarti aku, aku mau, make sure dulu nih, supaya, pas nih, jadi aku terus, sisa waktunya, berapa menit lagi ya, ada yang boleh kasih info, ke aku chat, karena kalau enggak, aku juga ngomongin, ngalor ngidul, sampai nanti lebaran, oke, aku propose, minta 20 menit lagi ya, kakak, kakak, oke, oke, aku coba usahakan cepat ya, teman-teman ya, ya, halo selamat pagi, kalau di asanasnya, biasanya selamat pagi, tapi kalau khusus aku, pengen ngomong, sudah pagi, berarti waktunya bangun ya, jadi kenalin dulu, aku Andrea Hali, ini aku dapat info, kalau yang pesertanya ini, kebanyakan adalah, baru lulus, ada yang baru lulus, sama sudah tingkat akhir ya, nah, berarti, aku sudah tua sekali ya, jadi aku juga lulusan UI, teknik, tapi aku murtad dari jurusanku, ya, cuman kalau murtad, berarti, dibalik murtad, sebenarnya ada bertobat ya, bertobat ke passionku, jadi aku sudah bekerja di FWD, 8 tahun, entah kenapa nih, gitu ya, oh baru lulus, gitu ya, iya, halo, Polsia, Isma, semoga dapat kerja ya, nah, jadi, aku, sudah 8 tahun, bekerja di FWD, ini kayak, sebuah ini ya, apa namanya, milenial yang, murtad juga nih, harusnya milenial itu pida-pida, cuman emang kerja di FWD itu enak banget, makanya aku juga sampai sekarang, masih stay di FWD, nah, hari ini, temanya adalah tentang kamu, ada yang baru S2, semester 2, waduh, halo kakak, semester 2, angkatan S1-nya, angkatan 70-an kan kakak, gitu ya, tapi semuanya disini berjiwa muda, jadi aku panggil teman-teman ya, hari ini temanya adalah kamu, kita dan uang, kita akan ngomongin tentang uang, karena teman-teman semua nanti, kan mencari uang, sebenarnya sudah dapat uang sih, sudah dapat uang dari orang tua ya, dari orang tua, nah, jadi, kita akan ngomongin, uang itu harus diapain, nah, kalau kita pengen ngomongin, uang itu harus diapain, sebenarnya teman-teman bisa cari deh, aku yakin bisa banget cari di internet, itu banyak banget sumber, terus deh gitu, kalau teman-teman yang biasa, milenial ini suka Instagram, Instagram, itu udah banyak banget, influencer, financial planner, yang bagi-bagi tips, gitu, makanya yang aku akan share kali ini, nggak teori-teori itu, karena udah banyak gitu ya, yang aku akan share adalah tentang best practice, gitu, ada teori tapi dikit, best practice, jadi gimana nanti teman-teman akan mengelola uang, aku mau nanya, teman-teman boleh tolong tulis di chat dengan singkat aja, pertanyaan pertama adalah, apakah teman-teman, baik yang sudah bekerja, maupun belum bekerja ya, apakah teman-teman di sini, merasa keuangan teman-teman sehat, yang belum bekerja nggak apa-apa, kan teman-teman dapat income tuh, eh dapat income, dapat perjajan dari orang tua, nah teman-teman itu ngerasa, keuangan teman-teman sehat atau nggak, kalau sehat kenapa, kalau nggak sehat kenapa, kenapanya sebutnya satu aja ya, jangan curhat di sini, aku nggak bisa banyak bantu juga ya, kalau misalnya keuangan nggak sehat kah, boleh tolong dibantu disehatkan, dengan cara, nah aduh pertanyaannya, ini pertanyaan ini ya, pertanyaan dari, abis di sidang sama dosen pembimbing nih, standarisasinya gimana kah, standarisasinya menurut teman-teman sendiri ya, menurut teman-teman sendiri gitu, sehat atau nggak, ini pertanyaan standarisasinya, ini pertanyaan abis dibabat sama dosen pembimbing nih kayaknya ya, boleh coba dilihat, aku pengen tes, ini sekali survei kecil-kecilan, kurang sehat karena income lebih kecil, pengeluaran, aduh aku nggak tahu harus bereaksi apa ini, keuangan kadang sehat, kadang nggak sehat, mungkin karena banyak begadang kali ya, Mbak Anisa sihombing nih, jadi kurang istirahat nih, jadi kadang sehat, kadang nggak sehat, terus enggak, karena kebanyakan jajan, belum, kadang sehat, kadang enggak gitu, yang lain, yang lain, aku sambil cerita, jadi gini ya, kenapa pertanyaan ini menarik buatku, teman-teman, karena, buat teman-teman, aku nanya ke temanku, kan aku juga masih kontek-kontek, junior-junior di teknik UI gitu ya, aku nanya, baik yang baru lulus gitu ya, di jurusan apapun, pertanyaannya sama, keuangan lu sehat nggak sih? Terus aku nanya, teman, teman kuliah, teman yang di kantor kan banyak yang lebih tua, segala macam, tadi badui gitu, kalau ditanya, keuangannya sehat nggak sih? Jawabannya sama, nggak ada yang jawabannya sehat, gitu ya, keuangan gua sehat banget kok, gitu, nah akhirnya disitu aku mau memberi kesimpulan, teman-teman, yaitu, keuangan sehat, nggak baru sama besarnya gaji, jadi mau baru fresh graduate, secara income baru memulai, mau yang sudah belasan tahun, gitu kalau ditanya, keuangan badui sehat nggak sih? Pasti jawabannya, nggak re, gitu, nah jadi, nggak ada, hubungannya sama gaji, nah boleh next? jadi pertanyaannya, gimana cara nentuin keuangan sehat atau nggak? nah makanya ini ada empat, sebenarnya keuangan sehat atau nggak, ada banyak, beberapa indikator gitu ya, tadi standarisasi, atau disebutnya indikator ya, aku akan share empat doang, dan cepat aja, karena ini juga biasanya ada di internet, boleh next? yang pertama adalah, teman-teman harus punya dana darurat, 3-6 kali pengeluaran bulanan, jadi contoh, misalnya teman-teman ngeluarin bulanan itu 2 juta sekarang, berarti ya teman-teman harus punya, paling nggak 6-12 juta, gitu, gampang ya, 3-6 kali, nah pengeluaran dana darurat ini, teman-teman, kerasa banget pas pandemi kemarin, apalagi untuk orang-orang yang bekerja, gitu ya, orang-orang yang bekerja, yang uangnya di, gajinya dipotong, ataupun bahkan di PHK, nah baru tuh kerasa ya, dana darurat itu begitu penting, kalau kemarin-kemarin pas dibilang dana darurat itu penting, nggak terlalu berasa gitu, nah pertanyaannya, ini pengeluaran bulanan, eh sorry, dana darurat ini ditaruhnya dalam bentuk apa? wajib dalam bentuk deposito atau cash, nggak boleh dalam bentuk lain, nggak boleh dalam bentuk emas, nggak boleh dalam bentuk reksadana, nggak boleh dalam bentuk saham, nggak boleh dalam bentuk yang nilainya naik, turun, ntar naik, tar turun, ntar naik, tar turun, naik turun, naik turun, gitu ya, nggak boleh, oke, yang kedua, boleh next, kemudian yang kedua adalah, teman-teman harus punya minimal, setiap bulan, ayo, ini nggak usah dijawab ya, apakah teman-teman semua di sini, nabung minimal 10% dari income, minimal, jadi kalau misalnya, teman-teman uang jajannya 3 juta, atau 5 juta, berarti ya 10% ya, itu yang kedua, syarat sehat atau nggak, boleh next, karena ini teori aku cekin aja, yang ketiga, teman-teman mau nyicil, nah lihat-lihat, kalau cicilannya konsumtif, maksimal 15% dari income, kalau cicilannya produktif, berarti boleh 3-30% dari income, cicilan konsumtif apa, cicilan konsumtif itu yang nilainya menurun, teman-teman menyicil untuk sesuatu yang nilainya turun, misalnya, menyicil untuk skincare, itu nilainya turun nggak ya, muka gitu ya, muka itu aset yang menurun, atau aset yang naik tuh, nah itu boleh coba teman-teman jawab sendiri dalam hati, atau, kalau yang produktif, produktif itu berarti, yang aset itu nilainya naik, gitu, boleh sampai 30% income, ini kalau nyicil, next, terakhir, yang keempat, nah kemudian, teman-teman kan biasa, pasti nanti kerja akan, ini ya, akan ngumpulin duit, nantinya duitnya dipakai untuk beli sesuatu, semoga sesuatu itu produktif, nah nanti ketika sesuatu produktif ini, akan berubah menjadi yang namanya, harta, gitu, udah bersih nih, ini punya kita, udah dari harta ini, nggak ada hutang lagi, contoh, aku beli handphone, handphone ini harganya misalnya, gampang, supaya gampang 10 juta, supaya gampang 10 juta, dari 10 juta ini, aku belinya bentuknya cicilan, cicilan 0%, nah aku udah nyicil 6 bulan, berarti harta aku, udah cicil setengahnya ya, dari 12 bulan, berarti harta aku setengahnya, bisa dibilang 5 juta, itu belum, termasuk ini ya, nilainya turun, nah teman-teman, teman-teman harus, harta tadi kan ada harta yang bentuknya aset yang nggak bergerak, ada aset yang dipakai pribadi, ada aset yang berkembang, aset yang nilainya naik, nah teman-teman harus paling nggak, 50% hartanya teman-teman itu harus dalam bentuk investasi, artinya nilainya bergerak, bergeraknya naik ya, ya kadang naik, kadang turun, kayak properti, kadang naik, kadang turun, tapi cenderungnya naik, emas juga cenderungnya naik, bukannya cenderungnya turun, contoh misalnya mobil, nah itu teman-teman, 4, 4 teori, situ saja, kemudian, pertanyaannya adalah gimana, kalau teman-teman ketika dapat uang, itu kan tadi indikator, jadi misalnya kayak teman-teman cek darah, gimana secara teman-teman bisa disebut sehat, ya berarti polesterolnya harus sekian, kemudian gula darah harus sekian, asam uratnya harus sekian, dan seterusnya, nah, caranya adalah, pertanyaannya adalah, gimana caranya, yaitu, disini aku kasih best practice, namanya 3 post cash flow, jadi bayangin teman-teman ketika dapat income, income teman-teman itu dibagi menjadi 3, gitu, jadi jangan dijadiin satu doang, sekatuk kantong, tapi teman-teman langsung pisah menjadi 3, nah yang pertama apa, boleh next, nah ini teman-teman income, income ini artinya boleh gaji, buat teman-teman yang sudah bekerja dan selamat, gitu ya, ataupun uang jajan, nah teman-teman, dari semua yang didapat, itu dibagi yang pertama, next, maksimal 60% itu untuk kebutuhan masa kini, jadi kebutuhan yang ketika teman-teman ngeluarin duit, itu ya emang untuk ngebeli kebutuhan masa kini, uang bulanan listrik, ini contoh untuk orang-orang pada umumnya ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri, untuk saya yang fresh graduate, atau masih sekarang semester akhir, itu gimana, masa kini, misalnya teman-teman kebutuhan untuk fotokopi, gitu ya, terus udah gitu, makos, makan, wifi, kemudian transport ke kampus, terus udah gitu, nongkering, itu adalah kebutuhan masa kini, maksimal 60%, dipisahin tuh, jadi kalau dari 5 juta, berarti 3 jutanya itu bisa dipakai untuk masa kini, maksimal, berarti kalau lebih, berabe, gitu ya, yang kedua, jangan lupa ada masa kini, yang kedua adalah, next, ada masa depan, ini mungkin teman-teman ada 3 contoh, kuliah anak, pensiun, dan keinginan, mungkin buat teman-teman sekarang belum relate, belum relate nih yang namanya pensiun, masih jauh, masih jauh banget, nggak kebayang gitu ya, belum relate yang namanya dana pendidikan anak, atau belum relate juga dengan keinginan-keinginan lainnya, aku pernah muda, ya iyalah ya, pernah muda, pernah lulus, tahu banget rasanya kebelet, kebelet dapat gaji pertama, dan pengen waktu itu aku ya, show off, gitu, nah itulah salah satu penyesalan, yaitu, kalau andaikan aku bisa muter balik ke mesin waktu ya, aku akan mulai nyicil, bukan nyicil ya, nyicil untuk keinginan masa depanku, waktu itu bisa dibilang 90% uangku, habis untuk ya masa kini semuanya, gitu, lanjut yang ketiga adalah, nah sorry ini belum lanjut, teman-teman boleh taruh di mana nih untuk masa kini, nah ini teman-teman boleh, untuk deposito emas, reksadana, saham, properti, instrumen investasi lainnya, buat teman-teman yang mungkin masih terbatas, silahkan buka reksadana, reksadana aku nggak sebut apa ya, teman-teman boleh cari sendiri, itu kalau aku buka IG, iklan-iklan banyak tuh ya, iklannya si J.Rome Polin tuh, lagi banyak muncul di FYP gitu ya, nah itu adalah contoh yang paling teman-teman berinvestasi, tapi terjangkau, investasi dan aman, gitu ya, itu untuk kebutuhan masa depan, next, lanjut, nah ini yang sisanya, minimal 10% itu untuk jaga-jaga, nah jaga-jaga ini aku pengen sedikit highlight teman-teman, karena sering dilupain, bukan sering, ya benar ya, sering dilupain, jadi konsep jaga-jaga tuh seperti ini teman-teman, kalau teman-teman bayangin mobil, itu kan di dalamnya ada airbag, betul ya, terus ada juga ban serep, ketika teman-teman beli mobil, suatu hari bisa beli mobil, pertanyaan, teman-teman tulis di chat, jawab dengan cepat ya, teman-teman mau mobil yang ada ban serep dan airbagnya nggak, atau nggak apa-apa teman-teman dapat mobil yang nggak ada airbagnya, sama nggak ada ban serep, jawabannya mau atau nggak, mau ada airbag, atau nggak ada airbag, pastinya mau, betul ya, yang lain juga mau, mau, aku juga kalau beli jangan sampai, nggak ada gitu ya, pertanyaan, nah oke boleh stop, pertanyaan kedua, teman-teman mau pakai airbagnya atau nggak, nah sekarang boleh jawab, mau pakai atau nggak, teman-teman mau pakai atau nggak, nggak amit-amit ya, jangan sampai pakai, nah persis itu teman-teman, jaga-jaga itu adalah konsep yang sama persis kayak airbag, kita harus punya, tapi kita nggak mau pakai, jangan amit-amit pakai ya, nah yang pertama, kalau dalam jaga-jaga itu, ini yang namanya asuransi teman-teman, ya itu yang pertama, jaga-jaga terhadap perawat inap, perawat inap itu maksudnya, kalau teman-teman masuk perawat inap gitu ya, masuk kamar, itu jangan sampai uangnya dari duit sendiri, gitu, itu yang pertama, yang kedua boleh next, yang kedua adalah penyakit kritis, jadi gini, jangan terbalik antara rawat inap, manfaat rawat inap dengan penyakit kritis, kalau teman-teman masuk rumah, Andrea Halim, aku pakai contoh diriku sendiri ya, kalau Andrea Halim masuk rumah sakit, karena harus kemoterapi, biaya rumah sakitnya nanti ada yang bayarin, FWD yang bayarin, itu artinya aku punya asuransi rawat inap, jadi semua biaya rumah sakitnya dibayarin, tapi teman-teman, ketika nanti aku harus amit-amit kena kanker, dan harus kemoterapi, aku belum tentu lagi bisa punya tenaga untuk kerja di FWD, karena katanya kemoterapi itu capek, duduk aja capek, jadi aku belum tentu lagi bisa kerja di FWD, akhirnya aku harus mutusin untuk resign, nah pertanyaannya ketika aku mutusin untuk resign, siapa yang harus bayarin Andrea Halim makan, Andrea Halim juga pengen nonton Netflix, Andrea Halim juga pengen laptopnya ganti terus, setiap 5 tahun, nah itu teman-teman asuransi penyakit kritis, itu adalah santunan, nanti teman-teman FWD akan ngasih aku santunan 1M, 1Mnya terserah buat apa, nggak harus buat biaya rumah sakit, itulah 1M yang akan aku pakai buat biaya hidup, nah makanya teman-teman asuransi penyakit kritis, itu adalah untuk membiayai biaya hidup, bukan biaya rawat inap, kebalik, jangan kebalik, jadi dipikir asuransi penyakit kritis, oh nanti santunannya buat bayar biaya berobat, bukan, yang ketiga, ini yang ketiga mungkin yang paling nggak relate sama teman-teman, yaitu asuransi yang memberi manfaat meninggal dini, ini biasa untuk orang-orang yang udah nikah, yang punya tanggungan, udah punya anak, punya istri yang tidak bekerja misalnya, atau istri dan suami bekerja, anaknya punya anak masih kecil, jangan sampai kalau udah meninggal, kemudian harus minta uang orang lain, nah pertanyaannya dari tiga ini, boleh next, ini yang sering tanya nih, aduh, itu kan teori, best practice-nya pertanyaannya adalah, kalau misalnya, ini, gimana nih, mana harus jadi prioritas, nah boleh next, jadi jawabannya teman-teman gini, kalau jaga-jaga ini nggak ada, kalau next lagi, maka mau nggak mau, yang masa depan ini, kalau misalnya kita harus rawat inap, kemudian masuk rawat inap ini, nggak ada yang diayai, maka mau nggak mau, kita akan ngambil uang yang bisa dikorbanin, yaitu depositor kita jual, emas kita jual, reksadara kita cairin, semuanya kita cairin, properti jual butuh uang, dan seterusnya, pertanyaannya, itu kan padahal sebenarnya, dibeli buat masa depan, berarti masa depan berikutnya, nggak ada lagi dong, tapi oke lah, oke lah ternyata, yang namanya masa depan, uang masih bisa dicari lah, itu kalau cukup, kalau masih nggak cukup, boleh next, mau nggak mau, korbanin masak ini dong, kalau cukup, masih nggak apa-apa, tapi pertanyaan, kalau masih nggak cukup, gimana, nah itu teman-teman, next lagi, makanya dari tiga ini, harus jadi prioritas, nggak harus persentasenya sama, 60, 30, 10, tapi at least ada, at least ada, kalau teman-teman, ternyata aku juga, pertama-tama 90% tuh, masa kini 90%, yaudahlah, paling nggak masa depan 5%, jaga-jaga 5%, abis itu pelan-pelan diperbaikin, gitu, nah seperti itu ya teman-teman, jadi semua harus jadi prioritas, biasakan, jangan sampai, uang jajannya, apa namanya, 5 juta, pengeluarannya kemudian 20 juta, karena 15 juta nya minta tambahan lagi, gitu, jangan sampai ya, itu konten-konten TikTok tuh ya, oke next, aku harus cepat ya, boleh next, nah ini kebetulan, kebarusan muncul pop-up, penyesalan masa, kesalah masa lalu, aduh, pas banget, ini penyesalan keuangannya, Andrea Halim, kayaknya ini harusnya, nggak ada di internet ya, karena ini aku yang ngalamin sendiri, dan aku nyesel, aku pernah terjatuh, gitu ya, jatuh bangun soal keuangan, boleh next, yang pertama, kartu kredit, aku nggak tau ya, jaman sekarang gimana, tapi kalau zamanku dulu, berasa kalau punya kartu kredit, apalagi yang go, yang warna hitam gitu ya, aduh, itu keren banget, gitu ya, aku nggak tau, masih relate, atau nggak sekarang, dulu, aku sepertaruh kali kerja, ngebet banget, pengen punya kartu kredit, pengen pakai, dan aku nganggap, kartu kredit itu adalah, uang tambahan, berbahayanya adalah, teman-teman, ketika teman-teman transaksi, untuk orang yang nggak suka nyatet, kayak aku, aku nggak sadar, udah transaksi berapa, sama kartu kredit, kemudian, dapat limitnya gede lagi, dikasih yang gede-gede, sama banknya ya, dan akhirnya, aku pernah terjebak, selama berapa bulan, 6 bulanan gitu ya, 6 bulan lebih lah, itu aku hanya sanggup membayar, nggak sanggup lunasin, gitu ya, jadi aku bisa bilang, dibilang bayar hanya, pembayaran minimum, dan, teman-teman harus tau ya, kartu kredit itu, bunganya itu gede banget, 36 persen setahun, nah, itu adalah salah penyesalan pertama, hati-hati, mau punya kartu kredit, silahkan, tapi itu bukan uang tambahan, itu, teman-teman pakai, untuk kemudahan, boleh next, yang kedua, ini, lebih pentingin pandangan orang, ayo, siapa yang punya core circle, core circle siapa yang punya, kenapa teman-teman punya core circle, apakah karena fungsi, atau karena gengsi, hati-hati, nah, sekarang aku sudah terbiasa dengan, nggak peduli pandangan orang, ini kaos yang aku pakai, aku selalu pakai kaos hitam, nggak pernah pakai baju warna, apa-apa lagi, aku nggak beli di, itu ya, toko-toko yang branded, aku beli asli, asli Tokopedia, harganya 35 ribu saja, dan itu aku beli 10 biji, untuk setahun, gitu, lebih pentingin, jangan sampai teman-teman, mentingin pandangan orang lain, karena, nggak penting juga sih, emang, tapi itu buatku ya, aku ngerasa, buat apa sih, dapetin validasi dari orang lain, hanya karena fashion, karena barang, kayak core circle, dan lain-lain, yang ketiga, impulsive buying, impulsive buying ini, maksudnya teman-teman, ketika pengen beli, langsung beli, nggak mikirin, ada yang lebih murah nggak ya, ada alternatif barangnya nggak ya, ini beneran butuh nggak ya, nah nggak mikirin itu tuh, itu jadi, ah mau beli, langsung beli, gitu, itu hati-hati, yang ketiga, eh yang keempat, nah ini teman-teman, aku kerja di asurasi, bisa dibilang dari awal karir, aku baru lulus, nah kemudian, oh iya tuh, ada diskon korban promo, langsung promo, aduh, langsung promo, langsung komo, gitu ya, pengen beli, mumpung ada diskon, pas sudah dibeli, aduh barangnya nggak kepake, itu juga hati-hati, itu termasuk aku yang impulsif, bayar, nah tadi aku balik, aku beli, aku kerja di perusahaan asurasi itu, dari awal karir, tapi sayangnya, aku baru beli asurasi itu, dua tahun lalu, ya ketahuan deh ya, umurku ya, aku baru beli asurasi dua tahun lalu, jangan seperti itu, karena premia jadi mahal, gitu, nah next, kemudian, yang berikutnya, ketika aku udah mulai memperbaiki, ini ku, keuangan, aku cuman investasi, aku investasi cuman di satu instrumen, gitu, instrumennya adalah, waktu itu aku banyak, banyak ke deposito, itu termasuk instrumen investasi yang lambat, hati-hati, jangan cuman investasi di satu instrumen doang, atau disini apakah yang pernah jadi korban kripto, semoga enggak ya, itu juga contoh ketika kita berinvestasi di satu instrumen, makanya, teman-teman, pas biasakan investasi di emas, di reksadana, kalau emang bisa nyicil properti, wah bagus banget, silahkan, yang penting dipecah, dan terakhir, ini, aku enggak pernah bagi, itu kesalahan yang besar, yang aku cegah, enggak pernah bagi, sehingga aku mikir, ngambil uangnya disini tuh, dari satu kantong doang, jadinya aku enggak tahu, oh ternyata kebutuhan masa depanku, aku enggak pernah perhatiin, karena habis untuk masa kini, gitu, makanya teman-teman, ini slide terakhir, sebenarnya masih ada slide, tapi karena waktunya enggak cukup, aku akhiri aja, yang penting, tadi beberapa poin penting, teman-teman sudah dapatkan, pesanku, bagi jadi tiga pos, masa kini, sign 60%, karena percaya deh, kalau teman-teman bilang, tapi gaji, uang jajan enggak cukup mas, gaji pertama aku masih kecil mas, percaya deh, orang yang income-nya 20 jutaan, juga jawabannya sama, tapi gaji masih enggak cukup, nanti sudah 30 juta, tapi gajinya enggak cukup, nah itu yang aku lihat adalah, karena emang terbiasa untuk, naikin terus gaya hidup, maikin terus, makanya bagi jadi tiga, 60% untuk masa kini, maksimal, minimal 30% untuk masa depan, dan 10% untuk jaga-jaga, nah itu teman-teman, thank you, berarti sekarang aku serahkan kepada, tim UI ini ya, tim UI, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Dwi, dan juga Kak Andrea, atas pemaparan yang, sangat menginspirasi kita semua, terkait, asuransi yang, disampaikan oleh, FVD Insurance, baiklah, selanjutnya, untuk teman-teman, diingatkan kembali, bagi yang, belum, mengisi absen, harap, mengisi absen terlebih dahulu, dengan cara, men-scan, barcode yang, tertera pada layar. Hai Kakak, boleh pastikan, teman-teman yang tadi, sudah menjawab, kita akan, memberikan hadiah, kepada, teman-teman yang menjawab, dengan benar, dan yang lebih, paling awal ya, paling cepat ya. Baik Mbak. Recordnya, nanti bisa tolong, diberikan kepada kami ya. Baik Mbak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, UI Cise Virtual Expo 2023, saat ini, akan kita, bekerja sama dengan Career Lab, dan, teman-teman dapat mengunjungi website, uicise.carelab.co, pada website tersebut, terdapat ratusan loongan pekerjaan, dengan berbagai perusahaan, yang dapat teman-teman, lamar. Selain dengan, pekerjaan yang ada di, uicise.carelab.co, terdapat juga pelatihan, dan webinar, yang dapat teman-teman ikuti, secara gratis tentunya. Nah, pada event kali ini, kita membuka, kita membuka kesempatan, bagi teman-teman, yang ingin mendapatkan, grand prize tiket, Garuda, Jakarta, Bali, dan Jakarta, Lombok. Untuk info lebih lengkap, silahkan mengunjungi, Instagram, at, carrelab, dan juga, tiktok, at, carrelab.co. Baiklah, terima kasih banyak, atas materi, dan pemaparan, yang disampaikan oleh, Kak Dwi, dan juga, Kak Andrea, yang tentunya, sangat menarik, dan bermanfaat, mengenai, FVD Insurance, yang memiliki komitmen, untuk mengubah, cara pandang masyarakat, tentang, konsuransi, dan dengan dukungan, teknologi digital. Selanjutnya, kepada, para pembicara, dan juga, FVD Insurance, setelah ini, dimohon untuk, meninggalkan ruangan Zoom, dan, untuk teman-teman, diharap untuk, tetap, stay di, room Zoom ini, karena selanjutnya, kita akan, mengadakan sesi, scholarship talk, bersama, beasiswa, ke Irlandia. Setelah ini, saya ingin mengucapkan juga, terima kasih, kepada sponsor UI, Kisya Virtual Expo. Boleh juga, masih boleh. Beasiswa ke Irlandia, kapan lagi, Ndre? Ya, kenapa Mbak? Kalau kita masih, Badwi ngalah, ingat umur. Kalau tertarik, ingin mendengarkan, informasi terkait, beasiswa ke Irlandia, masih boleh di sini, enggak sih? Oke, saya keluar. Oke, baik Mbak. Halo, kata moderator, sorry, tadi lupa di-mention, bahwa kita ada feedback form, untuk acara dari FWD Insurance ini, mohon disampaikan ke para teman-teman yang lain. Baiklah, sebelum kita menutup webinar pada sore hari ini, akan ada sesi feedback, yang akan diberikan oleh pihak FWD Insurance. Mungkin Mbak Anissa, boleh untuk mengirim link ya. Oke, baiklah, sudah panitia kirim mengenai link feedback yang dapat diisi terkait sesi webinar pada sore hari ini. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor UICC Virtual Expo 2023, yaitu ada Bank Danamon Indonesia. Dengan dukungan MUFG sebagai salah satu grup finansial terbesar di dunia, Bank Danamon memiliki kekuatan lokal dari keahlian global untuk memberikan layanan dan solusi keuangan bagi seluruh nasabah. Dan juga ada PT Kereta Api Indonesia TBK, Paragon Technology and Innovation, perusahaan lokal kosmetik terbesar se-Indonesia, yang menaungi brand-brand ternama seperti Putri, Wardah, Makeover, Emina, Kav, Labor, BioDev, Instaperfect, dan Kristalur. Serta ada juga dari PT Semen Indonesia TBK. Dan juga kepada official media partner kami, yaitu Good News from Indonesia, Media Tifa Tanimbar, Teman Startup, UKM Wirausaha UB, Lockernesia.id, Infowebinar.event, Depok 24 Jam Locker, Event.list, Magang Jakarta, Lockerjakarta.id, Kawal Event, Events Ina, Lockernas.com, Student Catalyst. Teman-teman yang ingin mengirimkan lamaran kerja, silakan hubungi, silakan kunjungi website di www.https.com.id, karena akan ada ratusan lamaran kerja yang mungkin bisa nih jadi jodoh teman-teman sekalian. Selain itu, teman-teman dapat mengikuti webinar UI Cise 2023 lainnya, karena akan ada total 52 webinar, sampai dengan hari Selasa, 16 Maret 2023 nanti. Setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai jam 4 sore. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dwi dan juga Kak Andrea selaku pembicara kita pada sore hari ini dan juga kepada seluruh peserta webinar UI Cise Virtual Expo 2023. Sampai jumpa di webinar UI Cise 2023 lainnya. UI Cise Virtual Expo 2023, kickstart your career today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. SIG perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. kami ciptakan metode pembangunan masa depan yang cepat, terjangkau, dan ramah lingkungan. kami berinovasi kami berinovasi dengan menciptakan kemudahan pembangunan lebih praktis, terintegrasi, dan bermanfaat. SIG Go Beyond Next selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. SIG selamat menikmati. tehdah Contoh dan memperkan diri pada dunia karir. Saya hent 나 melalui website uicc.careerlab.co selamat menikmati. dengan Career Lab. Career Lab adalah platform end-to-end career solutions yang memberikan dukungan kepada mahasiswa, fresh graduate, dan profesional muda untuk persiapan karir, mulai dari pembuatan dan evaluasi resum, kelas persiapan karir, serta lowongan kerja yang diakurasi untuk entry level. Info lebih lengkap mengenai Career Lab silakan akses pada website careerlab.co. Selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor UICISE Virtual Expo 2023, yaitu ada Bank Danamon Indonesia dengan dukungan MUFG sebagai salah satu grup finansial terbesar di Indonesia, Bank Danamon memiliki kekuatan lokal dan keahlian global untuk memberikan layanan dan solusi keuangan bagi seluruh nasabah. Dan juga ada PT Kretapi Indonesia TBK, Paragon Technology and Innovation, perusahaan lokal kosmetik terbesar se-Indonesia yang menaungi brand-brand yang ternama seperti Putri, Wardah, Makeover, Emina, Kav, Labor, Biodef, Instaprofect, dan Kristalur. Dan juga ada PT Semen Indonesia TBK. Serta kepada official media partner kami, yaitu ada Kompas Yana, RTV, Detik Edu, Kata Data, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Suarakarya.id, Narasi, Komunitas Narasi, Dahlia FM Bandung, RTC UI, Radio Universitas Taruman Negara, Radio Mercu Buwana, Jurnaba, Kabar Pulau, Pasbana, dan UNJ Entrepreneur Club. Baiklah, sebelum kita memasuki webinar kali ini, bagi teman-teman yang belum mengelaksanakan absen, harap scan barcode yang telah tertera pada layar. Selain itu, pada event UI Cise Virtual Expo 2023, bagi teman-teman yang ingin meraih kesempatan bawa pulang grand prize tiket Garuda Jakarta-Bali, dan Jakarta-Lombok, teman-teman dapat cek Instagram at currylab, dan juga TikTok at currylab.co. Baiklah, sebelum kita memulai webinar kali ini, yang akan bersama kami, di sini ada Mbak Miranda. Halo Mbak Miranda. Halo Kakak, selamat sore. Selamat sore Mbak Miranda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Ini mungkin videonya di-disable oleh host, jadi saya tidak bisa klik. Sudah apa-apa. Sudah Mbak, mungkin bisa diaktifkan kembali videonya. Mantap. Sore Kakak, alhamdulillah sehat. Kakak, bagaimana kabarnya? Saya alhamdulillah sehat juga Mbak. Baik. Baiklah, judul webinar kali ini adalah Ireland, The Making of You, yang akan dibawakan oleh Kak Miranda, selaku konsultan education dari Education in Ireland. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Miranda, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Kakak. Selamat sore teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan nama Kakak Miranda Hock. Tanpa berlama-lama, Kakak akan coba membagikan informasi mengenai kenapa sih harus kuliah di Irlandia. Apakah terlihat, Kak, moderator? Sudah terlihat, Kak. Oke. So, selamat sore teman-teman di Indonesia. Selamat datang di Irlandia. Kate Mila Volcha. Sebelum Kakak mulai presentasi sore ini, Kakak akan memainkan video dikit mengenai kenapa kalian harus pilih Irlandia. What makes you, you? Some say, it's how you learn. And for you, that education starts right here, in Ireland. Sure, you want somewhere that offers you a world-class education. And yes, you want to study in a place where you get personal attention. Where the lecturers know you, know your name. And of course, at the end of all this, you want somewhere with a buoyant job market. Somewhere with excellent career opportunities. The envy of countries all over the world. But you want more than that. You want somewhere you can learn things that are not just found in books. Somewhere you can learn to live a little. To immerse yourself in a rich and vibrant culture. Somewhere you can learn to lose yourself. And somewhere you can learn to find yourself. Somewhere you can breathe. Have fun. Grow. Live. And find friendships that last forever. Somewhere that will be the making of you. Ireland. The making of you. Oke. Mungkin sedikit tentang Education in Ireland. Bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui, Education in Ireland itu bernam di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi di Irlandia. Kami ditugaskan oleh Menteri Pendidikan kami, Minister Simon Harris, Untuk mempromosikan ke-27 universitas kita di Indonesia. Sedikit tentang Irlandia nih, Mungkin teman-teman juga belum tahu ya. Irlandia itu terkenal sebagai negara yang aman dan ramah. Dan kami satu-satunya negara berbahasa Inggris di benua Eropa. Kami juga merupakan bagian dari ingini Eropa. Oleh sebab itu mata uang kami adalah Euro. Ibu kota kita ada di Dublin. Ibu kota kedua terbesar ada di kota Cork. Ketiga ada di kota Galway. Dan keempat ada di kota Limrik. Populasi negara Irlandia hanya 5 juta saja ya teman-teman. Kami juga terkenal unggul dalam bidang pendidikan. Negara yang terkenal kreatif, inovatif, Dan juga memiliki cita rasa budaya yang tinggi. Perusahaan di bidang IT farma unggulan. Kantor pusatnya juga ada di Irlandia loh teman-teman. Nah yang lebih menarik lagi kalian sebagai mahasiswa internasional diizinkan untuk bekerja paru waktu selama kuliah di Irlandia. Selama 20 jam kalian boleh kerja dalam masa kuliah dan 40 jam selama masa liburan. Dalam kesempatan bekerja paru waktu ini kalian akan dibayar 11 euro satu jamnya. Yang juga tak kalah menarik adalah visa gratis ya teman-teman untuk warga negara Indonesia, turis maupun pelajar. Ada pun juga Anda diberikan izin untuk bekerja di negara Irlandia setelah menyelesaikan kuliah Anda. Untuk yang menyelesaikan studi, masa studi S1 adalah satu tahun, untuk S2 dan S3 dua tahun. Irlandia juga dinominasi oleh Lonely Planet sebagai negara yang paling top untuk dikunjungi nih teman-teman. Anda bisa melihat dari gambar-gambar kota-kota indah kita dan juga pemandangannya. Di tahun 2022 dalam Global Peace Index, Irlandia juga duduk di peringkat nomor tiga ya teman-teman sebagai negara yang sangat aman dan peaceful. Seperti apa sih Kak Mir, apa transportasi di Irlandia? Untuk di kota-kota besar mungkin Dublin, Cork, Galway, dan Lindrick ada bus dan kereta ya teman-teman. Tetapi mungkin untuk kota-kota kecil lainnya mungkin lebih sering digunakan kendaraan seperti sepeda. Untuk bandar udara utama itu ada di Dublin, kemudian ada juga di kota Shannon. Ada berapa sih Kak institusi di Irlandia? Kalau teman-teman lihat di peta kita ini Irlandia memang berpusatnya di ibu kota di Dublin. Tadi juga Kakak sampaikan ibu kota kedua terbesar ada di kota Cork. Dan ibu kota terbesar ketiga ada di kota Galway dan keempat ada di Lindrick. Tapi jangan khawatir, di seluruh Irlandia tersebar banyak teman-teman mahasiswa Indonesia. Ada berapa Kak PTN di Irlandia? Kita ada delapan, maaf ini salah ketik. Ada delapan PTN di Irlandia termasuk Technological University of Dublin. Memang kalau kalian lihat dari list tersebut memang berpusatnya banyak di ibu kota kita di Dublin. Untuk persyaratan apa aja sih Kak untuk bisa kuliah ke Irlandia? Kalau untuk S1 rata-rata semua menerima dari SMA 3 dan juga yang A-Level dan IB. Kemudian untuk yang ingin mengelolaikan master'snya di Irlandia, diperima dari bachelor degree atau S1 dan diploma 4. Mungkin Kakak juga ingin sampaikan, untuk master di Irlandia itu hanya satu tahun. Untuk profisiensi Inggrisnya, kalian harus memiliki IELTS, tetapi juga banyak PTN dan institusi kita menerima dua linggo ya. Jurusan yang paling diminati apa sih Kak oleh mahasiswa Indonesia di Irlandia? Kalau kalian lihat di sini, 10 kursus untuk Irlandia memang berhubungannya sangat erat dengan ICT ya. Jadi ada data analytics, computer science, dan lain sebagainya. Tetapi jangan khawatir, kita ada 5 ribu lebih program yang ditawarkan oleh institusi di Irlandia. Biaya kuliah ke Irlandia berapa Kak? Ini hanya gambaran umum saja ya teman-teman untuk biaya kuliah di Irlandia. Tapi jangan khawatir, banyak institusi dan universitas kita memberikan juga biaya siswa untuk tuition fee-nya. Yang paling ditunggu-tunggu tentunya ada biaya siswa enggak sih Kak Miranda ke Irlandia? Ada dong, kita ada yang namanya Government of Ireland International Education Scholarship yang saat ini tengah dibuka dan akan ditutup di akhir bulan. Kalian boleh cek informasinya melalui tautan berikut untuk S1, S2, dan S3. Kemudian tentunya kalian juga boleh lihat di website kita Education in Ireland untuk S1, S2, dan S3. Mungkin biaya siswa dari masing-masing institusi di Irlandia itu hanya sebagian besar saja ya teman-teman. Mungkin tidak fully funded. Tetapi ada juga beberapa institusi yang memberikan biaya siswa fully funded untuk S2 dan S3. Kemudian tentu karena kita bagian dari Uni Eropa, teman-teman juga boleh apply untuk program Erasmus Plus-nya atau Erasmus Mundus. Tentunya juga dengan senang hati kita juga termasuk di list ISMA ya teman-teman. Nah di list ISMA ini tahun ini ada University College Dublin, University College Cork, dan University of Galway. Untuk teman-teman yang mungkin di sekolah fokasi, kalian boleh apply untuk IISMA fokasi. Yang ada di list ISMA fokasi tahun ini ada Shannon College Hotel Management dan Dundalk Institute of Technology. Untuk Bapak-Ibu dosen, Anda juga boleh apply melalui biaya siswa pendidikan Indonesia dan tentunya juga melalui LPDP. Berapa sih kak biaya hidup di Irlandia? Nah ini estimasi dari teman-teman Indonesia yang ada di Irlandia ya teman-teman. Nah ini termasuk biaya ini termasuk dari akomodasi kalian, terus pulsa HP, internet, dan juga belanja. Tentunya ini juga berpengaruh kepada kota yang kalian nanti akan beli. Kakak juga sangat senang nih ingin membagikan bahwa kita memiliki PPI Irlandia ya teman-teman. Mereka telah berdiri sejak tahun 2013. Silahkan follow Instagram PPI Irlandia dan juga email kepada teman-teman jika ada pertanyaan lebih lanjut. Seperti tadi kakak sudah sampaikan, setelah menyelesaikan kuliah, kalian diizinkan untuk bekerja di Irlandia. Irlandia juga dikenal sebagai sebutan Silicon Valley of Europe. Perusahaan-perusahaan ini tentunya sudah tidak asing lagi di mata. Sehingga beberapa waktu yang lalu TikTok juga membuka kantor pusat Eropanya di Irlandia. Dari peta ini kita bisa lihat dari mana saja perusahaan-perusahaan ini datang ya teman-teman. Nah yang tidak kalah menariknya, di Indonesia juga ada kedubes Irlandia. Cerita tadi kakak sampaikan visa untuk warga negara Indonesia itu gratis, terus proses student visa itu kira-kira 8 minggu. Tapi perlu juga kakak sampaikan bahwa visa Irlandia hanya berlaku untuk masuk ke negara Irlandia ya teman-teman. Tidak berlaku ke negara Inggris atau negara Uni Eropa lainnya. Tentunya juga follow Instagram kedubes Irlandia di at Irlandia di Indonesia. Jauh ya kak kayaknya Eropa itu mungkin ya sedikit. Kalau dari Jakarta biasanya kita sampaikan kepada mahasiswa internasional untuk terbang melalui Dubai itu 8 jam. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Dublin atau Shannon Airport sekitar 8 jam juga. Untuk info lebih lanjut teman-teman bisa lihat di situs kita di educationinisland.com Semua informasi tersebut sedia di sana. Kenapa harus kuliah di Irlandia, gimana kalian bisa kuliah, dan mata kuliah apa yang ditawarkan. Tentunya juga tak luput, tolong juga follow kita ya di educationinisland.indonesia Instagramnya Karena banyak sekali info-info session menarik dan juga tentunya info biasiswa. Oke, sekian persentasi dari kakak. Berikut adalah kontak kakak di Indonesia. Kalian boleh WA atau SMS. Email juga boleh silakan dan tentunya follow Instagram kita. Mungkin untuk teman-teman yang masih menggunakan Facebook, kalian juga boleh follow Facebook Education in Island ASEAN ya. Oke, sekian dari kakak. Thank you. Baik, terima kasih kepada Kak Miranda atas materi yang telah disampaikan. Sangat menarik sekali ya tentunya teman-teman mengenai belajar di Irlandia dengan biasiswa tentunya. Nah, saya ingatkan kembali kepada teman-teman bagi yang ingin bertanya mengenai seputar biasiswa ataupun seputar pendidikan yang ada di Irlandia dapat menuliskan di kolom KNA Box ya. Oke, kita sudah dapat satu pertanyaan nih kak. Oke, mungkin saya langsung bacakan saja ya kak ya. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan dari Randy Aris Fajrin. Kak Miranda, apakah jika sudah memiliki S2 Master, apakah bisa mendaftar COI IES? Baik, mungkin kepada Kak Miranda dipersilahkan. Thank you kak. Thank you kak. Kak Randy pertanyaannya, tentu kamu masih bisa daftar untuk Government of Ireland Scholarship. Tapi mungkin harus agak lebih cepat ya kak Randy karena tenggat waktunya tanggal 25 Maret ya. Tapi tetap semangat kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung WA kak Miranda juga. Oke, baik. Nah, berarti masih ada kesempatan nih sampai tanggal 25 Maret kepada kak Randy dan juga kepada teman-teman tentunya bagi yang ingin mendaftar Government Ireland Scholarship. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih kak. Mungkin follow up question dari kak Randy. Kayaknya tertarik banget ya kak Randy ini. Pertanyaannya adalah, rencana sekitar Juni atau Juli sudah ada pengumuman terkait beasiswa tersebut. Untuk selanjutnya timeline seperti apa ya kak? Dan kapan berangkatnya ya kak Miranda? Oke, baik kepada kak Miranda dipersilahkan. Mangat ya kak Randy, pejuang beasiswa nih kayaknya ya kak ya. Kalau timelinenya ya mungkin sekitar Juli, Juli, Agustus mungkin ya. Ataupun sebelumnya, tetapi untuk mulai perkuliahan di September ya kak Randy. Jadi kalau memang kakak sudah menerima penerimaan dari pemerintah Irlandia, nanti kakak selanjutnya harus apply visanya tentunya ya. Nah, seperti tadi kakak sampaikan di presentasi itu butuh 8 minggu. Jadi kalau memang Randy menjadi salah satu ordi terpilih, nanti silahkan bisa japri kakak, kakak bisa bantu untuk kontak ke Dubes Irlandia di Jakarta. Mungkin aku juga mau komen nih sama kak Fauzia. Sorry ya kak Fauzia, kakak, kak Miranda bicaranya terlalu cepat ya. Maaf ya kak Fauzia, nanti kakak boleh WA aku langsung kok, kalau ada pertanyaan lainnya. Oke, baik. Nah, menurut jawaban yang telah kak Miranda sampaikan kepada kak Randy tadi, masih ada kesempatan ya kak ya, jadi segera daftarkan dan juga segera persiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Selanjutnya ada satu pertanyaan terakhir nih kak, dari kak Deyan Prasna. Selamat sore kak, perkenalkan nama kudean. Apa boleh mengambil S2 dengan jurusan yang saling berbeda di Irlandia? Oh iya, aku ingin bertanya kak mengenai toleransi antar beragama, khususnya Islam di sana. Lalu mengenai budaya belajar, apakah dapat dikatakan aman kak? Sekian dan terima kasih sebelumnya. Kepada kak Miranda, dipersilakan. Sorry kak, tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang pertama, apa? Memilih jurusan S2 dengan pilihan yang berbeda. Oh, beda prodi gitu ya maksudnya ya? Iya, betul. Boleh-boleh, tidak ada masalah. Kemudian tadi juga mengenai agama ya, toleransi beragama ya. Alhamdulillah sih, kalau kak Miranda boleh sampaikan, di Irlandia itu ada perkumpulan namanya Firdaus Irlandia kak. Jadi memang agama Islam itu juga sangat dihormati. Banyak juga sekali warga negara Irlandia itu yang juga muslim ya. Dan mungkin masjid tidak sebanyak seperti di Indonesia. Tapi di ibu kota ada, di Dublin. Kemudian di court juga ada. Kemudian teman-teman PPI juga sering mengadakan perkumpulan, perkumpul-kumpul untuk baca Quran dan lain sebagainya ya. Jadi itu tidak perlu khawatir. Yang terakhir tadi apa kak? Untuk pertanyaan yang terakhir itu terkait budaya kak. Budaya belajar apakah dikatakan aman? Cukup aman ya. Sangat aman ya. Seperti tadi mungkin dilihat di presentasi, kita ranking ketiga ya di dunia sebagai negara teraman. Kalau kakak juga boleh sharing yang kemarin teman-teman Isma ya. Mungkin kakak juga tahu ya, kak moderator ada Isma ya di bawah program Mas Nadiem. Kampus Matrika kita telah menerima 50 lebih mahasiswa Indonesia dari seluruh Indonesia di bawah program Isma. Dan mereka kalau kalian follow di Instagramnya sangat merasa menyenangkan ya. Kuliah di Irlandia mungkin juga agak berbeda seperti di Indonesia. Dosen itu di Irlandia itu seperti kawan mungkin lebih approachable lah. Kalau menurut teman-teman alumni Isma ya, kak moderator. Itu sih yang kakak dengar sih seperti itu. Oke, baik. Ternyata ada lagi nih kak pertanyaan, beberapa pertanyaan. Dan sepertinya menarik-menarik juga. Dari kak Fauziah Isma Daulai. Saya mau bertanya, perlu nggak sih kak sebelum kita studi ke luar negeri, kita punya tabungan? Of course kak, tentunya kamu harus memiliki tabungan. Nah ini juga salah satu persyaratan dari visanya. Bahwa mahasiswa internasional harus memiliki, kalau nggak salah 10 ribu euro ya kak moderator, di tabungan untuk menunjukkan biaya hidupnya selama dia di Irlandia. Dan ini juga berlaku untuk negara-negara Uni Eropa lainnya, dan juga mungkin negara-negara lain ya kak moderator. Tapi jangan lupa, kan selama di Irlandia boleh kerja part time ya. Jadi itu juga pasti membantu untuk living cost kamu di sana. Baiklah. Selanjutnya nih kak ada pertanyaan, mungkin ini dari anonymous attendee, kita nggak tahu siapa. Tapi pertanyaannya adalah, kak IPK saya tidak sampai tiga, namun saya sudah punya pengalaman kerja dan beberapa organisasi. Apakah masih memungkinkan masuk di beasiswa Government Ireland Scholarship? Oh ya, sepertinya ada standarnya ya kak moderator untuk IPK-nya ya, kalau nggak salah JPI-nya harus 4 kalau nggak salah, kalau kak Miranda tak salah ingat. Cuman mungkin boleh dicoba aja sih kak, yang penting yang dilihat juga sebetulnya dari yang beasiswa pemerintah Irlandia itu adalah kan personal statement ya kak moderator itu kan penting ya. kemudian juga ada beberapa hal lainnya seperti kan kamu mungkin aktif di kampus, you know, CSR dan lain sebagainya, itu juga points-nya lumayan tinggi. Nanti kakak bisa bantu kok kalau mau dibantu untuk personal statement dan lain sebagainya, silakan. Nanti WA aja. Baik. Mungkin teman-teman yang memang penasaran banget nih sama beasiswa dan memang ada rencana untuk mengambil beasiswa ke Irlandia, bisa banget menghubungi ke kak Miranda ini. Nah selanjutnya nih kak ada pertanyaan dari Yuliana, mengenai culture shock nih kak yang sering dialami mahasiswa Indonesia yang belajar di Irlandia. Apakah ada komunitas mahasiswa di Irlandia dan apa aja nih kak kegiatannya? Ya ini sering aku dengar sih dari teman-teman di Indonesia culture shock ya. Mungkin kalau Yuliana kakak boleh share culture shock untuk teman-teman mahasiswa Indonesia mungkin lebih ke weathernya ya, udaranya ya kak Yuliana, karena dingin ya. Saat ini mungkin kalau kak Yuliana dan kak moderator dan teman-teman lain lihat di Eropa itu sedang salju sekarang. Yang seharusnya spring dan menuju ke musim panas ya. Mungkin culture shocknya itu sih kak harus siap-siap punya jaket tebal, tofi tebal, dan kaos kaki tebal gitu. Mungkin itu lebih ke situ sih udaranya. Komunitas mahasiswa seperti kakak sampaikan tadi kan ada PPI Irlandia ya. Nah mereka itu juga kegiatannya lumayan banyak banget gitu. Karena setiap bulannya pasti ada kumpul-kumpul, dan mereka itu tidak hanya ada di ibu kota ya kak Yuliana, ada di kota Galway, ada di kota Aflon, Kork, dan lain sebagainya. Jadi jangan takut homestick. Mereka pasti akan selalu nemenin kamu. Nah betul banget. Berarti sudah cukup banyak ya kak ya mahasiswa Indonesia ataupun orang-orang Indonesia yang sedang berpergian ke Irlandia. Oke, nah selanjutnya nih kak ada pertanyaan terakhir dari Kak Emilia PM mengenai apakah ada program seperti summer program atau short course di Irlandia, dan apakah ada beasiswa untuk itu kak? Oke, terima kasih kak Emilia. Summer program atau short course ada banyak kakak, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu di sini. Nanti Kak Emilia boleh jawab peri saya, cuman seingat saya itu ada di UCD, ada di University College Dublin. rata-rata sih pasti ada kak summer program tersebut, tapi untuk info beasiswanya mungkin kak Amir harus kulik sedikit, harus cari tahu, harus research untuk Emilia. Kalau mau nanti kak Emilia boleh WA kakak juga. Oh iya kak moderator mungkin boleh ikut iklan sedikit di akhir bulan itu nanti di tanggal, sebentar. Ya sebentar, di tanggal 25 dan 26 Maret, kak moderator tahun 2023, dari jam setengah 2 sampai jam 5 sore itu ada pameran ya, di Pullman Jakarta Central Park nih kak. Jadi ada dua institusi dari Irlandia yang akan ikutan, jadi silahkan daftar semua infonya ada di Instagram kita ya kak moderator. Mungkin nanti teman-teman yang memang kayaknya seru banget nih Irlandia gitu ya, mungkin bisa langsung konsultasi langsung dengan dua institusi yang akan datang langsung dari island. Thank you kak moderator. Oke baiklah, nah betul banget nih teman-teman yang memang sangat penasaran dan ingin melanjutkan studi ke negara Irlandia, bisa banget untuk datang ke eventnya kak Miranda yang akan dilaksanakan di Pullman ya kak ya? Ya, Pullman ada dua ya kak ya, ada satu di Bundaran HI dan satu di Sleepy. Ini yang di Central Park ya teman-teman, di Sleepy. Baiklah. Terima kasih banyak atas materi dan pemaparannya, serta sesi Q&A yang telah kita laksanakan bersama kak Miranda, seputar beasiswa yang sangat menarik dan bermanfaat. Nah, kita jadi tahu nih teman-teman mengenai gimana sih cara untuk mendapatkan beasiswa ke universitas yang ada di Irlandia. Nah, selanjutnya sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang ingin, yang belum mengisi absen, harap mengisi absen terlebih dahulu melalui scan barcode yang tertera pada layar. Baiklah, selanjutnya kami ingin mengucapkan kembali terima kasih kepada sponsor UICISE Virtual Expo 2023, yaitu ada Bank Danamon Indonesia. Dengan dukungan MUFG sebagai salah satu grup finansial terbesar di dunia, Bank Danamon memiliki kekuatan lokal dan keahlian global untuk memberikan layanan dan solusi keuangan bagi seluruh nasabah. Dan juga ada dari PT Kereta Api Indonesia TBK, serta Paragon Technology and Innovation, perusahaan lokal kosmetik terbesar se-Indonesia yang menaungi brand-brand ternama seperti Putri, Wardah, Makeover, Emina, Kav, Labor, Biodef, Instaprofect, dan Kristalur. Serta ada juga dari PT Semen Indonesia TBK. Dan juga kepada official media partner kami, yaitu ada Good News from Indonesia, Media Tifa Tanimbar, Teman Startup, UKM Wirausaha UB, Lockernesia.id, Infowebinar.event, Depok24jamLocker, Event.list, Magang.jakarta, Lockerjakarta.id, Kawal Event, Events Ina, Lockernas.com, dan juga Student Catalyst. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya mengenai lowongan pekerjaan dan seputar magang, teman-teman dapat mengunjungi website uicic.carrelab.co karena pada website tersebut terdapat ratusan lowongan pekerjaan dengan berbagai perusahaan ternama. Nah, selain pekerjaan juga, pada website uicic.carrelab.co terdapat juga beragam pelatihan dan webinar yang dapat teman-teman lakukan secara gratis. serta diingatkan kembali bagi teman-teman yang tertarik dan juga ingin meraih kesempatan membawa pulang grand prize tiket Garuda Jakarta-Bali dan Jakarta-Lombok, teman-teman dapat mengikuti ajang lomba dengan mengulik Instagram at carrelab.co dan juga TikTok-nya di at carrelab.co Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Miranda selaku pembicara pada webinar sore hari ini dan juga kepada seluruh peserta yang telah hadir pada webinar Scholarship Talk sore hari ini. Sampai jumpa di webinar UICC 2023 selanjutnya. UICC Virtual Expo 2023, kickstart your career today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bayar pakai KAI Pay beli tiket Gariban harus buka banyak aplikasi pop up terus saldo KAI Pay kamu untuk bisa menikmati pembayaran di semua fitur KAI Akses tanpa biaya transaksi kalau ada cara yang lebih mudah dan murah gue sih lebih pilih dia bayar ini itu di KAI Akses hanya dalam sekali klik bikin hidup kamu jadi lebih santai pakai KAI Pay di KAI Akses dari sebuah kepercayaan kami berhasil wujudkan banyak mimpi besar namun perjuangan kami tak berhenti sampai disini gagal jatuh penuh tantangan tapi kami tak pernah hilang semangat dengan terus berinovasi untuk hasilkan produk terbaik dengan sepenuh hati berkolaborasi berkreasi tanpa batas mengembangkan potensi menjadi cara kami untuk terus berlari sejak tahun 2019 kami bertransformasi menjadi Paragon Corp yang terdiri dari Paragon Technology and Innovation perusahaan lokal kosmetik terbesar se-Indonesia serta Parama Global Inspira sebagai perusahaan distribusi kami memiliki 41 distribution center lebih dari 10.000 Paragonian dan kami akan terus berkembang dengan R&D Center terbesar se-Indonesia kami terus berinovasi menghasilkan brand-brand terbaik visi kami adalah memberikan kebermanfaatan yang lebih besar berdasarkan 4 pilar demi membantu sesama untuk kemajuan Indonesia mari berbagi mimpi yang sama untuk terus bertumbuh berkolaborasi mengembangkan potensi bersama Paragon Corp seiring dengan pesatnya perkembangan yang terjadi kebutuhan masyarakat Indonesia juga semakin meningkat nasabah membutuhkan partner untuk membantu mencapai tujuan hidup berdiri sejak tahun 1956 dan namun berkomitmen untuk peduli dan membantu jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan bukan hanya kepada nasabah namun juga terhadap karyawan serta masyarakat luas untuk bertumbuh bersama mencapai kesejahteraan yang lebih baik melalui produk dan layanannya dan namun memberikan kendali untuk urusan perbankan agar dapat mencapai tujuan hidup dan semua tetap terkendali memaksimalkan tujuan finansial dengan tabungan dan namun lebih mewujudkan aspirasi keluarga melalui tabungan cita-citaku transaksi harian lebih mudah menggunakan kartu kredit dan namun visa dan namun mastercard dan dan namun american express mengekspansi bisnis dengan kredit angsuran berjangka dan kredit tempat usaha memaksimalkan profit dengan tabungan fleximax memaksimalkan kinerja perusahaan melalui trade finance, cash management financial supply chain and treasury menjalankan hidup syariah dengan tabungan syariah deposito syariah dan tabungan haji memproteksi masa depan Anda dan keluarga dengan asuransi jiwa asuransi kendaraan asuransi kesehatan asuransi properti asuransi perjalanan dan employee benefit dengan sinergi kekuatan lokal dan namun memperluas jaringan pemasarannya dan kantor cabang dari sabang sampai merauke serta didukung oleh tenaga profesional untuk memberikan layanan terbaik sejalan dengan visi dan namun untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia juga direfleksikan dengan berbagai kegiatan melalui kegiatan CSR dan namun run dan beberapa kegiatan lainnya sebagai hasil dari komitmennya dan namun juga dianugerahkan beberapa penghargaan di tingkat dunia dengan sinergi kekuatan lokal dengan jaringan dan keahlian global dan namun siap menghadirkan produk dan layanan perbankan yang handal agar urusan keuangan Anda tetap terkendali kini saatnya Anda pegang kendali bersama dan namun perubahan selalu berikan tantangan seperti kami yang memilih untuk terus beradaptasi dan bertransformasi menjadi SIG kami mempunyai tujuan menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional melalui inovasi produk kami ciptakan metode pembangunan masa depan yang cepat terjangkau dan ramah lingkungan kami berinovasi dengan menciptakan kemudahan pembangunan lebih praktis terintegrasi dan bermanfaat kini kami adalah perusahaan penyedia solusi bahan bangunan yang akan bertindak beda dan selalu melebihi jangkauan SIG Go Beyond Next SIG